Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai klub papan atas, wajar jika Persib Bandung memiliki segudang pemain dengan prestasi gemilang, salah satu nama yang jadi sorotan adalah Kakang Rudianto yang tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U19. Kakang Rudianto yang kerap dimainkan pada posisi back tengah di Persib Bandung, diubah posisinya oleh pelatih Timnas Indonesia U19 Sinta Eeyong menjadi back kanan. Pilihan Sinta Eeyong ternyata berhasil membuat Kakang Rudianto menjadi sorotan karena permainan apiknya bersama Timnas Indonesia U19. Dengan perubahan posisi Kakang Rudianto maka, pemain Persib Bandung di posisi back kanan bertambah satu. Sebelumnya Persib Bandung telah memiliki beberapa pemain di posisi back kanan yaitu, Hen Hen Herdiana, Rahmat Irianto, Erianto, dan Bayu Fikri. Bagi Hen Hen Herdiana, bertambahnya pemain yang bisa tampil satu posisi bukan menjadi saingan di skuad Persib Bandung. Menurutnya, punya teman satu posisi adalah hal bagus dan membuat Persib Bandung lebih baik. Di dalam lapangan saya merasa tidak ada saingan. Mereka adalah teman. Kami satu tim, Kakang Rudianto datang di posisi itu, bagi saya adalah rekan kerja untuk membuat Persib Bandung lebih bagus, kata pemain bernomor punggung 12 tersebut. Hen Hen Herdiana mengatakan, semua pemain punya pandangan sama, memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung. Secara pribadi, alumni diklat Persib Bandung ini mengaku lebih fokus meningkatkan kemampuan, tidak terlalu menghiraukan banyaknya pemain yang satu posisi. Saya juga lebih fokus kepada diri sendiri, terus berusaha lebih baik. Jadi tidak memikirkan saingan, karena mereka teman, rekan kerja untuk Persib lebih baik, ucapnya. Oke sekilas info dari Mimin, Kalau ada salah kata Mimin mohon maaf.